Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana merubah satuan jarak ini ya yang ada di sebelah kiri ini Menjadi satuan jarak yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman Jadi kita akan merubah kilometer ke menjadi meter, sentimeter menjadi meter, kemudian meter menjadi inch, sentimeter menjadi milimeter, milimeter menjadi meter, kilometer menjadi kaki, kilometer menjadi mil, kemudian dekameter menjadi inch Tetapi sebelumnya teman-teman harus membuat kolomnya berbeda ya teman-teman, nanti supaya hasilnya dapat, kalau tidak nanti nilainya menjadi value Nah ini lihat, ini saya buat angka 75 dan seterusnya ke bawah ini di kolom A, kemudian satuannya ini di kolom B, kemudian hasilnya ini berupa angka itu di kolom C, kemudian satuannya lagi di kolom D Jadi saya pisah-pisah biar lebih gampang, biar hasilnya nanti jangan value ya, tidak memiliki hasil nantinya Oke kita mulai saja, saya menggunakan rumus convert ya teman-teman, seperti ini convert, kemudian saya pilih, kemudian saya klik yang ini ya, yang angkanya, bukan satuannya ya, tapi angkanya Titik koma, saya kutipkan, disini ada from unitnya, kilometer, km ya Kutip lagi, titik koma lagi, sesuaikan sama format komputer teman-teman ya, disini titik koma ya Kutip lagi, kita akan ubah tadi menjadi meter, nah ini sudah ada pilihannya meter Kemudian saya enter saja bisa, tanpa saya tutup kurung, nah hasilnya seperti ini, 5000 meter Oke, yang 23 cm kita ubah sama dengan, sama caranya convert Saya klik angkanya, kemudian titik koma, satuannya adalah centimeter Satuan awalnya from unitnya, kita ubah menjadi meter Seperti ini, enter Jawabannya adalah 0,23 meter Kemudian meter ke inci, kita ubah ya Sama dengan convert Saya klik angkanya ini Titik koma Awalnya from unitnya itu adalah meter Kemudian titik koma, saya ubah ke inci ya Kalau inci, saya tulis in saja, ini dia ya Ini sudah ada pilihannya, in Klik dua kali, enter Nah ini hasilnya 2047,244,94 Nah ini hasilnya ya Kemudian centimeter ke millimeter Sama dengan convert centimeter ke millimeter Berarti saya klik angkanya Kemudian titik koma, kutip dua centimeter ya Titik koma ke millimeter tadi ya Kutipnya jangan lupa Kutip millimeter ya Enter Kemudian kita enter Hasilnya ini dia 15.000 millimeter Oke Selanjutnya ke meter ya Millimeter ke meter Sama dengan, sama caranya Convert Buka kurung Kutip angkanya Kutip angkanya Kutip koma, kutip dua millimeter Kutip dua titik koma ke meter ya Meter Kutip enter 2,7 meter Sekarang ke kaki Kilometer ke kaki Berarti sama dengan convert Buka kurung Klik angkanya Titik koma Kutip kilometer Kutip titik koma Kalau kaki bukan kaki ya teman-teman Tapi foot Foot itu disingkat bisa ini FT Nah ini dia Saya klik Oke enter Ini hasilnya ya Cukup banyak ya 700 kilometer ke mil ya Kilometer ke mil Convert Buka kurung 700 kita klik Titik koma Kutip dua kilometer Kutip dua Titik koma Kemil Mil itu Mi ya Nah ini dia ya Ini yang ini Mi Jangan mil ya Mi Nah ini dia Saya double klik aja Kemudian enter Nah ini hasilnya 4,78 dekameter ke inci Kita coba Convert Buka kurung Klik angkanya Titik koma Dekameter Dam Titik koma Kutip lagi Titik koma lagi Ke in Inci ya In Kita buat in ya Ini dia Kemudian kita enter Ini hasilnya Nah cukup gampang kan teman-teman Jadi jangan bingung Untuk merubah Satuan-satuan jarak Ataupun satuan apapun itu Dengan menggunakan Microsoft Excel Kita akan Dengan mudah untuk Mencari hasilnya Atau mendapatkan hasilnya Terima kasih Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh